Hai diajak jalan kaki Semarino Barat suara ngos-ngosan Syarimi jadi serutan warganet teka-teki mengenai usia Syahrini yang sebenarnya masih sebelum menemukan titik terang namun tak sedikit yang meyakini bahwa istri Reino Barat tersebut sudah hampir berusia setengah abad alias 50 tahun jika melakukan pencarian di Google didapat fakta bahwa Syahrini lahir pada 1 Agustus 1980 yang artinya ia berusia 42 tahun saat ini sedangkan sang suami diketahui lahir pada 21 Juni 1984 artinya usia Reino saat ini adalah 38 tahun dan memiliki perbedaan usia empat tahun dengan sang istri kejurigaan warganet akan usia Syahrini yang sebenarnya kembali mencuat saat penyanyi tersebut mengunggah sebuah video di akun Instagramnya Syahrini tampak merekam suasana malam hari di Tokyo sambil berjalan kaki bersama Reino Barat terdengar suara Syahrini yang berkata mau makan malam jalan kaki dari rumah kemudian terdengar suara Syahrini lagi aduh pakai heels hebat enggak aku yang tanya Syahrini pada sang suami ya oke terdengar jawaban Reino Barat sedikit terdengar kurang antusias suara Syahrini di video tersebut langsung mendapat perhatian dari warganet lantaran suaranya terdengar ngos-ngosan dan seperti orang yang kehabisan nafas padahal jika dilihat dari pergerakan gambar keduanya tampak tengah berjalan sentai Hai video yang diunggah ulang oleh akun Instagram at Congli will never die tersebut langsung di komentari warganet nafasnya terputus-putus seperti lagi lomba lari maraton jadi muncul vibrasi getaran suara asli umur lanjut usia ini yang disebut suara opa oma sindir salah satu warganet di kolom komentar ada pula warganet yang menyebut Reino Barat tidak perhatian pada istrinya karena tidak melarangnya memakai sepatu heels padahal tahu keduanya akan berjalan kaki lagian udah tahu mau jalan jauh kenapa enggak pakai sepatu cats aja lebih enak tanya warganet Hai berani main belakang detik-detik Syahrini bergoki Reino Barat tidur bareng Aisyah Rani Hai hingga saat ini rumah tangga Syahrini dan Reino Barat masih terus menjadi perbincangan berbagai kabar berembus mulai dari isu percuraian sampai dugaan di muat injas dengan ayah mertua yang kurang baik kini pernikahan keduanya kembali di isukan tak sedap Reino Barat disebut-sebut ke pergoki dur bareng adik Syahrini Aisyah Rani kabar tersebut diunggah oleh akun YouTube kuartal selebriti video yang berdurasi 8 menit 4 detik itu nampak memunculkan foto Syahrini Aisyah Rani dan Reino Barat yang telah diedit dan ditempel pada thumbnail berita berikut judul pada video tersebut tak mau kecolongan Syahrini pergoki Reino Barat tidur bareng Aisyah Rani bunyi judul video tersebut video tersebut diunggah pada hari Minggu hingga saat ini video itu sudah ditonton sebanyak 5,8 ribu kali lantas apakah benarkah klaim video tersebut simpat penjelasannya berikut di halaman selanjutnya kendati demikian setelah di klik dan melewati penelusuran video tersebut memuat keterangan beberapa peramal yang membahas nasib rumah tangga Syahrini dan Reino Barat para peramal itu menyebut permasalahan pribadi Syahrini dan Reino kebanyakan dipendam sehingga akhirnya meledak suatu saat nanti selain itu disampaikan juga oleh narator bahwa Aisyah Rani dan Reino Barat cukup dekat narasi selanjutnya hingga akhir video membahas tentang sikap Aisyah Rani yang pasang badan sejak awal hubungan Syahrini dan juga Reino Barat dihujani aneka pemberitaan miring sementara dalam video sama sekali tak ada video wawancara orang-orang terkait seperti Syahrini, Reino Barat maupun Aisyah Rani claim yang menyebut Syahrini pergoki Reino Barat tidur bareng Reino, Aisyah Rani juga tak ada dalam video thumbnail dan judul video gak sesuai dengan isinya jadi dari penjelasan di atas bisa dipastikan bahwa claim video tersebut adalah sanda alias pelaks oleh karena itu informasi tersebut termasuk kategori konten yang menyesatkan tersebut ketua Kiara Syahrini tutup di ketidaksempurnaan di sosmed tanpa kandrino hingga siasat pakai outer Kehidupan Syahrini di luar negeri dan tinggalkan Indonesia setelah menikah memang mencuri perhatian tak sedikit netizen dan fans yang penasaran dengan sikapan aksi Syahrini benar-benar seperti yang terlihat di sosial media Syahrini memang sejak dulu dikenal selalu berkenakilan mewah setelah dinitri Reino Barat semakin bertanggung mewah laga yang hidup inijias itu di media sosial Syahrini kerap membagikan romantisan hingga tercantikannya di setiap sulit kota dia sering ikut pelaminya kerap kali mengadakan kejunjungan bisnis baik di Singapura, di Eropa, bahkan pulang ke kampung halawannya di Jepang Syahrini makin tampak mewah di setiap penampilannya selama mendampingi suaminya di luar negeri kira Syahrini menutupi ketidaksempurnaan dirinya akhirnya terungkap misalnya saja ketika inces begitu takut kulitnya menjadi kosong Syahrini memanfaatkan keburannya pada suaminya untuk berlindung hal itu terlihat belakangan dari unggahnya di media sosial inces tampak berlindung menghindari panas risiko untuknya selama ini dikenal putih begini akslinya tutupi badan dari sengatan matahari saat di Jepang pilihan di kota Imadari, Syahrini dan Reino asli berfoto dengan latar jembatan kiri simet video meski wajahnya sudah ditutup topi besar, Syahrini masih berlindung dibalik tubuh Reino Barat kebanyakan matahari yang saat ditubat sinar sangat terik dirasa inces terlalu menyiraukan nyanyi Syahrini nampak menutup sebagian wajahnya ketika sedang bersama Reino Barat perjalanan Syahrini yang tinggal mendampingi Reino beristri tampaknya belum cukup berakhir setelah sebelumnya diperyong pergi ke Matsuyama kini inces dan Reino Barat kembali menenggar menuju Imabari tak kalah indah dengan Matsuyama lewat akun Instagram melihatnya inces memamerkan pemandangan alam yang dilalui nyata dalam perjalanan seperti biasa usai menyelesaikan urutan bisnis Syahrini dan Reino menyebabkan diri untuk perwisata segelanya tampak menyusuri kota Imabari yang berbatasan langsung dengan rautan setelah puas mengetahui kota Imabari inces dan Syahrini tampak berkutu dengan berlatarkan jembatan kurushuma tekyu berbeda dengan Syahrini yang tampil formal menggunakan sekenan cas inces ternyata yang lebih kasual mengenakan kaos gelang-gelang yang ditatukan kelengkir serta topi berukuran terukur besar dan menariknya meski sudah menikuti wajahnya menggunakan topi berukuran besar terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!